Fakultas berjuang agar tetap jaya Fakultas ilmu pendidikan Menjujung persatuan bangsa Mengemban amanah, lidah, armah Perguruan tinggi Fakultas ilmu pendidikan Menggalang gerakan konservasi Bersulkan reputasi internasional Demi citra UNES Ayo maju terus melangkah Untuk meraih cita-cita Ayo maju terus berjuang Agar tetap jaya Agar tetap jaya Agar tetap jaya Lagu Mars Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Diciptakan oleh Bapak Dokter Andes Ekonus Santoro MPD Kons Ketua Prodi Pendidikan Profesi Konselor Universitas Negeri Semarang Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Bimingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Sekaligus membuka acara Kepada Bapak Fusnarto Kurniawan MPD Kons Saya persilahkan Terima kasih Mbak Deska Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Amalapangat Profesor Mungin Edwi Bibo MPD Kons Koordinator Prodi S3 yang saya hormati Bapak Abdul Saman Konselor Dekan Makassar yang saya hormati Bapak Dr. Edi Purwanto MSI Dekan Unitas Negeri Semarang yang saya hormati Bapak Ali Rahman Dari Lampung Mangkurat Ini kebetulan juga bisa bergabung Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Ibu Riyanti Pak Muhammad Anas Bapak Ibu dosen dari Universitas Negeri Makassar Universitas Negeri Semarang Dan Universitas Lampung Mangkurat Yang sudah bergabung Yang saya hormati Ibu Ardina Savitri Dr. Andai Ibu Riyan Savitri Ini juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni BKUNES Yang saya hormati Bapak Amin Wahyuddin Ini Ketua IK Pendidikan Prodi Konselor Yang saya hormati Tak lupa Ibu Awalia MPD Kons Doktor Awalia MPD Kons Ketua Prodi S2 BKB Yang saya hormati Kemudian Saudara-saudara mahasiswa Dari Lembaga Kemahiswaan Di Universitas Negeri Semarang Universitas Makassar Dan juga Universitas Lampung Mangkurat Yang tercinta dan berbahagia Serta Para Alumni Dari Program Sarjana Profesi Konselor Pendidikan Profesi Guru Program Magister Dan juga Program Doktor Pimpinan Konsiling UNES Yang sudah bergabung saat ini Yang tercinta dan berbahagia Puji syukur Senatnya saya kita memberikan Pada Tuhan Yang Masa Atas limpan rahmatnya Hari ini kita bisa bertemu Melalui Zoom Silatu Rahmi Yang melibatkan Dari berbagai unsur Dari mahasiswa Dari alumni Dan juga dari dosen Dalam satu agenda acara Yang menurut kami Sangat mulia Yang diberi nama Dengan BK UNES Peduli Sebenarnya tadi saya sebutkan BK UNES Peduli Ini merupakan Gerakan dari Dosen Mahasiswa Alumni Dari Program Sarjana Kemudian Program Pendidikan Profesi Konselor Pendidikan Profesi Guru Program Magister Dan Doktor UNES Untuk kepedulian Terhadap Bencana yang ada di Indonesia Untuk Kali ini Kami memfokuskan Untuk korban di Mamuju Sulawesi Barat Dan di Banjarmasin Kalimantan Selatan Berdasarkan geografis tersebut Kami menyerahkan Bantuan nantinya Kepada Bimbingan dan Konseling FKIP Atau PPB Universitas Makassar Dengan pertimbangan Karena dari Prodi BKFM Makassar ini Sudah melakukan Konseling trauma Atau terjun ke Daerah bencana Begitupun dengan Universitas Lambung Mangkurat Ini juga Dari Prodi BK-nya Sudah bergerak Ke daerah korban Banjir di sana Tidak seberapa Yang nanti kami Sumbangkan Tapi mudah-mudahan Bermanfaat Terserah nanti Dari BK Ulang Maupun dari BK Makassar Mau dibagaimanakan Bantuan ini Yang jelas Dari kami Sudah menggalang Untuk Menopang kegiatan Maupun membantu Saudara-saudara kita Yang ada di sana Dan sungguh Sangat berbahagia Karena Progmungin langsung Mengundang Pak Abdul Salman Dekan Dan juga Pak Edi Purwanto Yang memang Semula Belum Kami undang Dan nanti Mbak Deska Mohon setelah Penyerahan ini Beliau berdua Harus diberi Kesempatan Untuk memberikan Sepatah dua kata-kata Termasuk nanti Pak Mungin di akhir Harus Progmungin juga Menyampaikan Saya kira begitu Sampai-sampai Terima kasih sekali Untuk Bu Ardina Kemudian Mas Amin Wahyutin Dan beberapa Alumni yang hari sini Sudah hadir Ini Arifina Nursofia Bapak-Ibu ini Di Makassar juga Alumni 2010 Ini sudah ada Kemudian Mas Siapa tadi Yang saya lihat Ada ini Hilang lagi Tadi ada yang Pak Susi Lora Harjuni Alumni Profesi Konselor Tadi sudah gabung Juga Dan ada Berapa tadi Yang sudah gabung Dari beberapa Angkatan Sehingga Mudah-mudahan Dengan penyerahan Ini Apa namanya Semakin Semakin Memajuk kita Untuk Kepedulian Sebagaimana Doa yang sudah Dari Pak Afri Terima kasih Banyak hal yang kurang Dalam Tidak ini Mohon maaf Dan sekian lagi Mudah-mudahan Apa yang sudah Para alumni Dosen dan Mahasiswa BKUNES Berikan Menjadi ladang Amal ibadah Dan mendapat Palai yang berlimpah Serta nanti Untuk Mamuju Dan juga Banjarmasin Paling tidak Mendapatkan Sokongan Terutama Bahwa Di BKUNES Semarang Masih Memperhatikan Dan punya Saudara di sana Demikian yang bisa Sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Kusnarto Kurniawan MPD KONS Yang sudah Memberikan sambutan Pada kegiatan Hari ini Memasuki Ke acara inti Yaitu Penyerahan Bantuan Penyerahan Bantuan Untuk Korban Bencana Gempa Di Mamuju Sulawesi Barat Akan Diserahkan Oleh Bapak Sunawan PHD Sekretaris Jurusan Bimingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Anas MSI Ketua Jurusan Bimingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makasar Kepada Bapak Sunawan PHD Dan Bapak Dr. Andes Muhammad Anas MSI Dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Yang saya hormati Semua Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Di Kesempatan Kali ini Saya Bermaksud Untuk Menyerahkan Donasi Yang sudah Dikumpulkan Melalui Program BK Peduli BK UNES Peduli Kepada Saudara-saudara Kita Yang Kebetulan Saat ini Kurang Beruntung Yang Mengalami Cobaan Nilainya Mungkin Tidak Seberapa Kepada Atau Melalui Bapak Dr. Andes Muhammad Anas Yang Kebetulan Jurusan BK Universitas Negeri Makasar Sudah Aktif Untuk Memberikan Bantuan Di Sana Harapannya Apa Yang Disampaikan Ini Menjadi Bermanfaat Dan Menambah Kekuatan Bagi Terutama Khusususnya BK Universitas Negeri Makasar Untuk Lebih Banyak Memberikan Manfaat Di Mamuju Sana Sekali lagi Kami Menitipkan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bapak Bapak Muhammad Anas Dan Mohon Diterima Terima Kasih Alhamdulillah Sekiranya Menupakan Gerakan Yang Luar Biasa Dan Mungkin Nanti Menjadi 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 Model Pada Tapi Kita Tidak Berharap Ada Bencana Bisa Menjadi Model Bagi Kita Semua Sehingga Kita Bisa Mengelukkan Bantuan Kepada Saudara-saudara Kita Yang Mengalah Nah Adapun Bantuan Ini Nanti Misalnya Nanti Kami Akan Menyalurkannya Tentu Saja Kami Nanti Akan Bersudah Dengan Jurusan Permasuk Karena Kebetulan Hari Hadir Padakan Mungkin Perlu Nanti Kami Diskusi Bagaimana Mekanisme Yang Terlaksana Dengan Baik Sekali Lagi Pak Sunawan Dan Semua Sifitas Akademik Yang Ada Di UNES Khususnya Bimbingan Konsulin Sekali Lagi Terima kasih Atas Kepercayaan Ini Dan Insyaallah Kami Akan Menyalurkan Dengan Semaksimal Mungkin Dalam Waktu Yang Secepatnya Terima Kasih Assalamuala Waalaikumsalam 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 Terima kasih Kepada Bapak Sunawan PhD Dan Bapak Dr. Andes Mohamad Anas MSG Acara yang selanjutnya Adalah penyerahan Bantuan untuk korban Banjir di Bajar Masin Kalimantan Selatan Oleh Ibu DRA Ardina Savitri Ketua Ikatan Keluarga Alumni Bimingan Dan Konsulin UNES Kepada Ibu Dr. Riyanti MSG Ketua Prodi Bimingan Dan Konsulin FKIP Universitas Selambung Merkurat Kepada Ibu DRA Ardina Savitri Dan Ibu Dr. Riyanti MSI Dipersilahkan Terima kasih Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Kepada kami Mohon izin Ibu Mungkin Memang Seperti yang Disampaikan Tadi Bahwa Bantuan ini Mungkin Tidak Seberapa Dibandingkan Dengan Kebutuhan Yang kita tahu Sangat Sangat Besar Sekali Namun Kebedulian Kami Kepada Para Yang Terkena Bencana Mudah-mudahan Sedikit Tapi Tujuan Dan Keikhlasan Kami Mudah-mudahan Akan Menjadi Obat Untuk Para Yang Terkena Musibah Di sana Dan Saya Berharap Mungkin Ini Merupakan Awal Yang Baik Seperti Yang Tadi Disampaikan Mudah-mudahan Kita tidak Berharap Ada Bencana Tapi Apapun Itu Bentuknya Ini Suatu Wujud Dari Keikhlasan Kami Dan Kepedulian Kami Semoga Bisa Dimanfaatkan Dengan Baik Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada Di sana Terima kasih Ibu Mudah-mudahan Berkenan Terima Kasih Banyak Ibu Dina Firly Yang Mewakili Teman-teman Dari UNES Peduli Yang Sudah Berkenan Memberikan Bantuan Bagi korban Banjir Di daerah kami Kalimantan Selatan Sekali lagi Menyakkan Terima kasih Banyak Ini hal Yang Diluar Dari Ekspektasi Kami Ternyata Teman-teman Dari UNES Ini Memberikan Ada empati Kepada Teman-teman Kami Yang ada Di Banjar Masin Yang terdampak Banjir Karena Sampai Hari Ini Masih Ada Beberapa Daerah Yang Terendam Banjir Bapak Ibu Jadi Dengan Adanya Bantuan Ini Akan Kami Salurkan Kepada Mereka Yang Membutuhkan Sekali Lagi Terima kasih Semoga Apa Yang Sudah Diberikan Kepada Masyarakat Yang Terdampak Banjir Mendapatkan Balasan Pahala Yang Berlipat Ganda Dari Allah Terima Kasih Ibu Terima Kasih Kepada Ibu Dokteranda Ardina Savitri Dan Ibu Dokter Ririanti MSI Acara Yang Selanjutnya Adalah Penyampaian Sepatah Dua Patah Kata Dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Bapak Dokter Edy Purwanto MSI Kepada Bapak Dokter Edy Purwanto MSI Saya Persilahkan Saya Usul Pak Dekan FIP PUNES Samad Juga Menyambut Pak Ali Rahmat Sambutan Dikadekan Untuk Menyampaikan Sambutan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Seremati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Saudara Senegeri Makassar Dan Sejarah Miminan Yang Hadir Pada Siang Ini Yang Seremati Ketua Majelis Profesor UNES Profesor Dokter Mungin Edwi Bawa MBD Kon Yang Seremati Ketua Ika Bimbingan Konseling UNES Ibu Ardina Savitri Yang Seremati Sekenap Bimbingan Yang Hadir Dari Univers Negeri Semarang Dan Bapak Semua Yang Berbahagia Pertama Kita Bersyukur Pada Allah Yang Masa Bahwa Pada Siang Ini Kita Diizinkan Hadir Pada Acara Yang Berharga Menurut Saya Yaitu Penyerahan Bantuan Sosial Untuk Teman-teman Yang Mengalami Musibah Di Kalimantan Selatan Tentu Ini Adalah Hal Yang Merupakan Kepedulian Mengasah Empati Kita Semua Dan Sekaligus Memperserat Silaturahmi Meskipun Apa Yang Dari Disampaikan Diberikan Mungkin Secara nominal Sudah Besar Tapi Sebagai Bagian Dari Keluarga Mungkin Malah Lebih Luas Lagi Ini Kita Adalah Satu Bangsa Indonesia Dimana Ada Yang Mengalami Kesulitan Menusibah Kita Merasa Terpanggil Untuk Bisa Memberikan Bantuan Untuk Sedikit Meringankan Beban Yang Ada Syukur Alhamdulillah Ternyata Alumni Ikatan Alumni Ini Juga Ikut Ambil Bagian Sehingga Ini Akan Menjadi Makin Luas Makin Besar Apa Yang Bisa Kita Lakukan Terima Terima Kasih Banyak Kepada Teman-teman Dari Penyelidikan Konseling Yang Telah Menginisiasi Kegiatan Sosial Ini Sehingga Sedikit Banyak Semoga Bisa Meringankan Beban Penderitaan Dari Saudara-saudara Kita Di Kalimantan Yang Pada Saat Ini Mengalami Musibah Banjir Tentu Kita Bisa Membayangkan Betapa Kesulitan yang dialami ketika terjadi bencana. Dan mungkin sebagian ada yang mengalami trauma, sehingga mungkin perlu ada penanganan psikologis atau perlu diberikan layanan konseling selain bantuan-bantuan yang bersifat fisik. Sekali lagi, apa yang dilakukan ini, meskipun tidak seberapa, semoga ini bisa meringankan beban dan mendapatkan rito dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bapak Edi Pobanto yang telah menyampaikan sepatah dua patah-patahnya pada kegiatan hari ini. Yang selanjutnya adalah penyampaian sepatah dua patah-patah dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Bapak Abdul Saman, PhD. Kepada Bapak Abdul Saman, PhD, saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjalan sore. Salam sehat selalu untuk kita semua. Dan saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Edi Purwanto, MSI. Yang saya hormati senior kita, Ketua Majelis Profesor Universitas Negeri Semarang. Salam sehat, Prof. Sehat. Ya, mudah-mudahan selalu tetap dalam melimpunan Allah SWT. Selamat enggak dengar suaranya ini saat ini. Kangen rasanya, Prof. Rindu, Prof. Yang saya hormati ketua jurusan, Bimbingan dan Kaunseling Universitas Negeri Makassar dan Universitas Negeri Semarang. Ya, ini luar biasa ini. Tambah ganteng saya lihat ini, Pak. Tambah awet muda, Pak Kus. Amin. Amin. Bersama-bersama seluruh jajaran dan tim dari jurusan Bimbingan dan Kaunseling Universitas Negeri Semarang. Yang saya hormati, hadir juga bersama kita ini perwakilan dari Universitas Lampu Mangkurat. Ada Pak Ali Rahman. Pak Ali Rahman. Siap, Bapak. Selalu Pak Ali. Itu rasanya ini Pak Ali. Main bulu tangkis lagi ini Pak Ali. Siap, siap, Pak. Teman-teman dari program studi Bimbingan Kaunseling di Universitas Lampu Mangkurat. Ya, kangen rasanya pengen ketemu-ketemu semua ini. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir ini kita buat seminar bersama lah. Paling tidak konfensi nasional kita bisa bertemu kembali. Amin. Ya, dan seluruh hadirin dan walhadirat yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur. Alhamdulillahirrohabilalamin. Karena atas karunianya jualah sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menghadiri kegiatan ini. meskipun dalam bentuk virtual. Tapi paling tidak ini bisa menghilangkan atau mengatasi kekangenan. Jika kangen rasanya kita tidak bersuah secara langsung. salam dan selawat senantiasa kita kirimkan kepada jenjungan kita Muhammad SAW. Nabi yang telah diutus di muka bumi sebagai rahmatan ilalamin. Prabah Mungin, beserta seluruh hadirin yang saya muliakan. Ya tentu kami atas nama pimpinan Pak Kus Asil Pendidikan Universitas Negeri Makassar menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiasi teman-teman dari UNES dari program studi bimbingan kaunseling. Tadi sudah disampaikan Pak Kus. Ini sangat luar biasa. Dan insya Allah nanti sumbangan ini akan kami salurkan ke masyarakat Sulawesi Barat. Jadi betul memang bahwa meskipun antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini memang jaraknya jauh. Tetapi secara psikologis memang kita memiliki ikatan emosional karena Sulawesi Barat ini sebetulnya baru kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahunan lebih itu mekar dari Sulawesi Selatan. sesungguhnya. Jadi kita masih kuat ikatan emosionalnya. Jadi di sana merasakan ya tentu kami di Makassar juga seperti itu. Dan bersyukurnya juga ini bukan hanya di Makassar saya kira dan seluruh Indonesia kita melihat bagaimana sumbang si teman-teman. dan ya inilah nilai kegotong royongan di Indonesia yang berhasil dibangun. Sehingga satu daerah yang terkena musibah, maka kita semua turut merasakan. Ya di Banjarmasin, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur juga terjadi seperti itu. dan kita semua merasakan. Itu adalah nilai kegotong royongan yang ada di hati kita semua sudah terpatri seperti itu. Sehingga kita turut merasakan dan cenderung memberikan uluran tangan terhadap saudara-saudara kita yang ada di daerah tersebut. Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini teman-teman dari BK UNES melalui Ketua Prodi saya kira inisiasi dari Ketua Prodi yang menggalang dana dan ini sangat luar biasa saya kira. Jadi nilai sumbangan itu bukan dilihat dari besarnya dan dilihat dari banyaknya. Saya setuju tadi bahwa nilai keikhlasannya dan insya Allah nanti kami akan teruskan ke teman-teman kita yang ada di daerah Sulawesi Barat khususnya. Jadi sampai hari ini memang kemarin kita masih mendengar bahwa di Majene itu juga terjadi lagi gempa itu sekitar 4,5. Jadi ya apa istilahnya itu terus saja ini mengguncang di sana. Dan betul sekali tadi bahwa secara psikologis Pak Edy menyampaikan tadi Pak Dekan Fib Unes bahwa ya di sana juga pasti merasakan itu trauma-trauma atas peristiwa-peristiwa itu. Sehingga sejak kemarin itu ya beberapa satu hari setelah kejadian itu Universitas Negeri Makassar itu sudah mengirimkan timnya yaitu trauma healing yang dimotori teman-teman dari psikologi dan juga dari program studi bimbingan counseling untuk memberikan bantuan pada masyarakat di sana khususnya berkaitan dengan trauma itu pendampingan trauma. Jadi kita sangat bersyukur ini tentu saja ini adalah satu kebanggaan juga bahwa teman-teman yang ada di Semarang ternyata juga memiliki apa istilahnya turut juga berempati dan bahkan memberikan sumbangan dalam bentuk material bukan hanya doa ya tetapi juga sumbangan yang material yang tentu saja ini juga menjadi penyemangat untuk masyarakat-masyarakat kita yang ada di Sulawesi Barat. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami mewakili masyarakat Sulawesi Barat menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kupitas Akademika Universitas Negeri Semarang khususnya pada program itu di bimbingan dan counseling atas sumbangan yang telah diberikan kepada masyarakat Sulawesi Barat. Insya Allah nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Pak Ketua Jurusan Bimbingan Counseling UNM untuk bagaimana kita menyalurkannya ke sana. Apakah kemarin itu kita juga ada program dari Apkin Sulsel. Kemarin Apkin Sulsel itu lalu kemudian kita serahkan langsung ke sana. Nah ini juga nanti modelnya nanti kami akan koordinasikan di sana bagaimana bentuknya untuk betul-betul bisa sampai pada sasaran. Jadi kalau yang lalu itu memang karena kami menerima semacam kebutuhan masyarakat di sana sehingga kami belikan langsung misalnya dalam bentuk tenda atau dalam bentuk tikar atau apa. Nah ini insya Allah nanti kita lihat apakah nanti kita belikan dalam bentuk barang atau memang ya langsung sekaligus kita serahkan dalam bentuk uang ke Satgas Bencana. Jadi kita lihat nanti kita berkomunikasi dengan teman-teman di sana karena ya kebetulan juga memang teman-teman Bimbingan Counseling dari awal juga di sana di Sulawesi Barat kita komunikasi terus dan sampai hari ini kita tetap berkomunikasi untuk bagaimana membantu rekan-rekan yang ada, saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat. Sekali lagi terima kasih mudah-mudahan ini insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Abdul Saman yang telah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Selanjutnya, kita akan menyampaikan sepatah dua patah katanya dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mampurat, Bapak Dr. Ali Rahman. Kepada Bapak Dr. Ali Rahman, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Bapak, mungkin Bapak Abdul Saman. Alhamdulillah wabarakatuh, sehat selalu wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ali. Memang nggak dengar suaranya Pak Ali nih. Alhamdulillah Pak Abdul Saman, ini selama... Ini kita libur dulu Pak Mbak Bintan, karena sebagai lapangan Mbak Bintan juga udah kembanggikan, Pak. Lahan basah, jadi basah terus itu. Baik Bapak, juga Pak Anas, teman-teman di Semarang, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Alhamdulillah teman-teman dari UNES. Ada memberikan bantuan untuk pengkuatan banjir. Dan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, yang seperti diomongan, Mungin tadi, Pak. Itu prodi beca yang biasa, yang pernah Pak datangi dan Pak Abdul Saman, itu sempat semata kaki lebih, Pak. Masuk, Pak, karena agak gendah. Karena visinya itu lahan basah, jadi betul basah ya Pak Saman. Basah, Pak. Masanya basah. Itu harus dirubah. Lahan basah ya, langsung basah. Itu Pak, Ibu kauprodi kita, Ibu Ririn, berkoordinasi dengan kami, dan semuanya untuk saling membantu. Karena yang terutama kan, di samping rumah juga, Pak. Itu kan, di samping kantor juga berumah juga. Beberapa teman yang juga terdampak. Bahkan itu ada dosen kami, Pak. Pak Masudian, Pak. Itu orang tuanya yang di wilayah HST, yang betul-betul itu juga terdampak. Sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan, sebagai depan jurusan, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi, teman-teman yang ada di UNES, Pak Mungin, Pak Ketan juga, Pak Kaju, Pak Pus, dan semua dosen yang ada di UNES atas segala bantuannya. Oleh sebab itu, nanti lewat Ibu Ririn, koordinator Kodi, seolah nanti akan dikoordinasikan lanjut dengan teman-teman, bagaimana distribusi agar bisa langsung dikirim oleh yang merasakan dampak PNJ tersebut. Demikian, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jeperali Rahman yang telah menampaikan sepatah dua patah kata. Dan yang terakhir, kepada guru besar kami, Bapak Profesor Dr. Mungin Edy Wibowo, Ketua Prodi S3 BKUNES, dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata Bapak untuk kegiatan hari ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Mungin Edy Wibowo, MPDKON, saya persilahkan. Saya kira sudah cukup, sudah diwakili Pak Tekan Vib ya. Sudah cukup. Sudah perlu. Mau didengar suaranya juga, Prof. Cuma saya mengenalkan saja, mengenalkan saja itu Ketua IKBKUNES itu, istrinya Ketua KPK. Supaya kenal ya. Pak Fili. Jadi kita punya alumni yang betul-betul menjadi istri pejabat KPK. Jadi hati-hati Pak Saman ya. Jangan sampai kena KPK. Sudah cukup, saya kira Pak Edipur, saya kira rumah pidato. Sudah mengenalkan itu semua, yang penting semuanya kita prihatin agar apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kemaslahan manusia. Ya, saya kira gitu. Amin. Terima kasih, Prof. Mungin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi penyerahan bantuan, telah berakhir pula kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, kegiatan hari ini telah berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya yang telah bersama menghadiri acara penyerahan bantuan dana dari BKUNES Peduli. Foto bersama. Foto bersama. Supaya kita masuk ke dokumen. Dokumen nasional. Dokumen nasional. Silahkan. Baik, Bapak-Ibu yang belum mengaktifkan kameranya atau masih memakai masker, boleh kalau bisa dibuka maskernya atau bisa mengaktifkan kameranya supaya kita bisa terlihat wajahnya untuk didokumentasikan. Saya pandu G, Bapak-Ibu. Satu, dua, tiga. Tangan diangkat. Oke, senyum semua. Satu, dua, tiga. Terima kasih semuanya. Semuanya. Kait dua, ya. Mantap. Mantap, mantap, ya. Tepat. Tepat di mana lagi, Pak? Semuanya. Sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kita pamit. Tidak dapat tugas lagi ini, Prof. Tidak dapat tugas, Prof. Sudah dapat tiga ini. Masih. Tidak dapat, Pak. Tidak dapat, Pak. Pak Saman dapat, Pak. Yang baru saya dapat. Ini belum, belum lagi ini, Prof. Kemarin ditawari satu, tapi tidak sempat. Tidak sempat. Di STKP Nias, Nias Selatan. Tidak sempat. Oke, terima kasih, Pak Abdur Saman, Pak Adi Ahmad. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Edi, terima kasih. Pak Edi, Pak Edi. Semuanya. Pak Edi. Ketemu-ketemu lagi, Pak Edi. Ya, Pak Edi. Tadi saya ketemu, Pak, dengan psikologi. Ya. Untuk MBKM. Ini dengan MBKM. Tidak terima kasih. Pak Daun. Alhamdulillah. Sehat, Pak Edi. Alhamdulillah. Tanas terus. Alhamdulillah. Ya, Pak Edi, tenas itu. Pagi, senang tenas.